Halo guys kembali lagi bersama saya di channel korib redcraft Oke guys pada video kali ini saya akan buat video tutorial di Minecraft tutorial yang paling bermanfaat untuk kebutuhan survival kalian yaitu tutorial membuat AFK fishing guys kalian bisa lihat di awal kalau tadi AFK fishing nya worth it ya guys bisa bekerja kalian pasti tahu juga kalau AFK fishing di mcpi selalu banyak masalah ya guys karena setiap ini craft di update sama Mojang itu kadang AFK fishing bisa worth pasti buat bisa bekerja di Minecraft nya tapi kadang juga gak worth pasti buat ya guys banyak problema selalu ya tutorial AFK fishing ini tapi tenang guys saya sudah dapat ilmu baru cara buat AFK fishing terbaru yang worth di versi Minecraft update-an cap and clip ini guys update terbaru tentunya Wow ini kalian wajib coba di update terbaru ini pasti bisa guys ini beneran word ya guys di versi ini kalau di versi sebelumnya Insyaallah juga worth guys Oh kalian bisa coba nanti juga ya oke dan kalau kalian penasaran kalian bisa tonton langsung tutorialnya langsung saja kita buat guys oke ini dia AFK fishing nya simple guys untuk membuatnya kalian perlu siapkan bahan-bahannya ya bahan-bahannya kalian butuhkan yaitu 1 pressure plate putih yang dari iron 1 armor stand 1 hopper 1 iron door 1 pagar bebas pagar apa terserah 3 chest 2 water bucket lalu blog random saya pakai slab buat penutup air dan dia sana aja guys perlu 21 kalau pakai blok utuh juga boleh blok utuh ya guys mungkin perlu 11 aja kalau blok utuh guys terakhir yang terpenting kalian harus punya pancingan tentunya ya Oke ya guys yang pertama kalian pasang itu kalian pasang terlebih dahulu petinya ya seperti ini kalian lubangi tanahnya dua untuk tempat petinya boleh di atas sih tapi saya mau eh di bawah tanah ya guys kalau di atas juga gak apa-apa biar gak gali-gali tanah lagi berikutnya ya guys kalian lubangi lagi tanah depan peti ini bagian sini nah seperti ini lalu kalian pasang hopper dan arahin hoppernya di depan peti ya guys kalian arahin seperti ini jangan lupa sambil jongkok guys ya sambil jongkok jangan lupa nah aranya seperti itu ya guys tuh arahnya ke arah peti langsung biar masuk ya dan berikutnya di atas hopper kalian pasang pagar dan ini sambil jongkok ya jangan lupa guys oke seperti ini lalu berikutnya lagi kalian pasang pressure plate ya guys di atas pagar oke nah seperti itu ya guys kalian pasang ya lalu setelah semua tadi ini terpasang kalian taruh slapnya guys di sebelah sini ini di sini oke kalian susun empat masing-masing guys nah 1234 lalu ini tidak usah ya guys langsung skip ke sininya ke tanah berikutnya ini juga 4234 ya guys ini juga 1234 ini juga ya guys nah 1234 ya seperti ini ya jelas ya tuh bentukannya seperti ini sebenarnya pakai blog juga bisa guys tapi kalau pakai slap biar cantik aja sih terserah kalian ini saya pakai slap saja lalu di tengahnya guys kalian pasang lagi ini 2122 dan dua nah masing-masing dua guys maksudnya oke berikutnya di depan yang sini yang ini ya guys nah tuh kalian pasang satu slap seperti ini di samping pressure plate ya nah oke tuh ya kalian bisa perhatikan lalu setelah seperti tadi kalian pasang pintu dengan posisi menyamping seperti ini ya guys oke nah sudah jelas ya seperti ini posisinya pintunya dan kalian taruh peti di depan pressure plate di depannya ya Nah masuk ke situ ke slapnya ya guys dan kalian taruh armor stand di sini nah lalu jangan lupa beri air guys beri air di dalam petinya sini eh kalian tekan slapnya sini ya biar masuk airnya guys waduh agak susah coy wah agak susah sih nah seperti itu ini isi juga ya guys bagian sini nah sampai airnya itu rata ya guys nggak ngalir kemana-mana guys ya airnya rata nggak ngalir kemana waduh oke udah rata ya ternyata ya kalian pasang lagi armor standnya nah seperti itu oke ini sudah jadi ya guys seperti ini hasilnya lalu guys kalian harus download aplikasi Quick Touch nah ini aplikasinya ada di Playstore guys sekalian bisa unduh gratis ya link download ada di deskripsi juga kalau pengen gampang guys setelah diunduh kalian buka ya guys Oke akan muncul tampilan seperti ini kalian tekan saja ya guys yang yang grand yang grand ini oke nah dan kalian aktifkan jendela apungnya guys kalian cari ini nyalakan guys lalu setelah sudah kalian balik lagi sekarang tekan yang start guys yang start terus kalian Scroll paling bawah nah ini aktifkan layanan Quick Touch nya oke jika sudah akan muncul seperti ini nah bagian ini kan ada dua guys kalian pilih saja yang multi target mode oke jika sudah akan muncul tulisan ini di skip saja guys oke oke guys bisa ya langsung muncul settingan apk nya dan setelah itu kalian buka di Minecraft nya di Word yang sudah kalian buat AFK phishing tadi guys lalu tekan tanda plus dan kalian tekan lagi di sini kalian edit and delay nya jadi 300 dan duration nya kalian edit juga jadi 100 oke langsung close berikutnya kalian ubah ke split control ya guys yang ada tanda plus di depan layar kalian nah caranya kalian pergi ke touch settingan lalu nyalakan split control nya ini berguna biar enak pas AFK guys biar enak dikit ya dan udah kalian pasin dulu posisi pancingan kalian ke airnya sampai pintu kebuka bentar bentar agak susah di sini oke udah kayak gitu arahkan juga tanda plus nya ini ya guys ke armor stand nya tengahin lalu arahkan ya guys bulet-bulet tadi ke tombolnya kalian langsung play saja tekan ini ya guys dan tuh guys berhasil ya ini sudah mode AFK kalian bisa coba tutorialnya tadi ini word ya guys tuh word ya kalian bisa coba langsung tutorialnya tadi kalau mau matiin gampang tinggal tekan tombol play nya tadi langsung ke pause ya guys nah sebagai bonus video ini saya akan coba AFK dan mau lihat nanti dapat apa aja guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys tadi sudah saya AFK kan satu jam dan kita dapat apa aja ya langsung kita buka guys wow guys lihat hasilnya ini lumayan lah ya guys berhasil ya mungkin kalau lebih satu jam udah dapat yang keren-keren guys tapi untuk kali ini segini dulu ya guys oke guys saya sudahi dulu ya video ini oke guys saya sudahi dulu video ini itu tadi tutorialnya kalian bisa coba dan kalau bermanfaat kalian boleh langsung coba ya guys dan jika berguna langsung support saja channel ini dan jika kalian suka ya guys dengan videonya kalian boleh juga support langsung ya guys channel ini oke dan sampai jumpa di next video dadah menikmati mudah mudah dadah komentar